Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Kamis 10 Maret 2022 bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan Barat tidaklah sah. Meski demikian, Putin menyatakan bahwa Rusia akan dengan tenang menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dari sanksi-sanksi tersebut. Berbicara pada pertemuan pemerintah, Putin menuturkan bahwa Rusia yang merupakan produsen energi utama dan pemasok seperti gagas Eropa akan terus memenuhi kewajiban kontraknya. Berbicara dengan tenang, Putin mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan ke Rusia akibat invasinya ke Ukraina kini telah terasa, sebagaimana dilansir dari Reuters. Jelas bahwa pada saat-saat seperti itu, permintaan masyarakat terhadap kelompok barang tertentu akan selalu meningkat. Tetapi kami tidak ragu bahwa kami akan menyelesaikan semua masalah ini sambil bekerja dengan tenang, kata Putin. Secara bertahap, orang akan menyesuaikan diri, mereka akan mengerti bahwa tidak ada peristiwa yang tidak bisa kita selesaikan sambung Putin. Berbicara pada pertemuan yang sama, Menteri Keuangan Rusia, Anton Silwanov mengatakan Rusia telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi arus keluar modal. Silwanov juga menuturkan bahwa negeri beruang putih akan membayar utang luar negerinya dalam rubel. Selama dua pekan terakhir, negara-negara barat pada dasarnya mengubarkan perang ekonomi dan keuangan melawan Rusia, ujar Silwanov. Dia berujar, barat telah gagal memenuhi kewajibannya kepada Rusia dengan membekukan cadangan emas dan mata uang asingnya. Dalam kondisi seperti ini, prioritas kami adalah menstabilkan situasi di sistem keuangan, papar Silwanov.